Halo-halo smart viewers, kembali lagi di Movie Free. Bersama gue Bimo dan hari ini episode spesial karena akan membahas final season attack on titan. Jadi bener-bener akan membahas final seasonnya aja, kita gak bahas manganya karena udah selesai juga manganya. Dan ini final season part 1 dan part 2 nya akan keluar kurang lebih di antara akhir tahun 2021 atau awal 2022 gitu. Dan ini kreatornya ada Hajime Isayama tentu kalian udah pada tau banget. Karena ini salah satu penulis komik yang akhirnya terkenal banget dengan karyanya attack on titan ini gitu. Dan season 4 nya ini part 1 dimulai itu Desember 2020 dan baru aja selesai di Maret 2021. Gimana nih menurut kalian? Apakah kalian puas dengan ending part 1 nya atau menurut kalian? Kalian itu ngerasa aduh kenapa harus gantung lagi sih gitu. Nah kalau dari gue pribadi perasaan yang gue nonton nih setelah nonton anime nya ini final season part 1 nya gue ngerasa endingnya itu kesel gue. Sedikit kentang lah dalam kutip. Karena kenapa? Karena ya kita harus nunggu lagi nunggu selama 6 bulan lebih gitu untuk nungguin part 2 nya. Sedangkan manganya itu udah selesai jadi akan banyak spoiler bertebaran gitu. Nah buat kalian yang emang gak baca manganya mungkin harus berhati-hati nih kalo scrolling di sosial media khususnya Twitter. Nah jadi sinopsisnya apa sih tentang si final season part 1 ini gitu. Dan jadi ceritanya tuh tentang di season 3 kalo kalian nonton itu berakhir ketika Aaron, Mikasa dan Armin melihat laut gitu. Tiba-tiba time skip jarak beberapa tahun dan akhirnya Aaron udah gondrong gitu. Udah gondrong tangannya udah gak ada, kakinya udah gak ada gitu dan dia ada di Marley. Jadi bener-bener kita gak diceritain tuh time skipnya langsung kesana dan kita juga bertanya-tanya apa sih ini sebenernya gitu. Dan di final season nya gue paham sih kenapa dia langsung kesana karena emang bener-bener dia tuh punya niat awalnya pengen namatin atau menyelesaikan manganya dengan animenya gitu. Yang mungkin kalo kita pikir itu akan menjadi satu hal yang sedikit mustahil ya. Bisa kelihatan banget kalo seandainya animenya ini, final season nya ini kelihatan banget kalo si awalnya itu bener-bener keburu-buru banget. Dan kelihatan juga kalo studionya Mapa itu dia akhirnya menggunakan juga CGI jadi gak hanya hand sketch gitu. Dan gue yakin juga kayaknya gak ada studio yang sanggup juga sih untuk dengan deadline yang sepadat itu. Tapi ya menurut gue dengan deadline yang begitu padat Attack on Titan ini tetep bisa menjadi satu kemasan yang menarik. Jadi jangan nyalain studionya gitu. Karena studionya tuh studio bagus Mapa. Jadi ya itu salah satu pegangan Netflix juga Mapa. Cuma emang sayangnya aja deadline tuh sedikit merusak lah. Kalo menurut gue pribadi ada yang sedikit protes nih banyak pro dan kontra lah terkait Attack on Titan ini. Apa sih kenapa sih harus pake CGI gitu ngerasa nih Beast Titan nya kok cuma geraknya kelihatan banget. Ada yang bilang kayak kartun tahun 80an lah kayak inilah gitu lah. Kalo menurut gue pribadi sih sebenernya gue lebih ngeliat story nya. Gue lebih ngeliat Attack on Titan ini story nya tuh begitu pinter si Hajime Isayama nya ini. Karena apa? Karena dia bener-bener nutupin plot hole-plot hole yang sebelumnya gak terjawab. Gue yakin kalian yang nonton ini udah nonton Attack on Titan gitu. Dan sebenernya juga gak spoiler jatohnya. Dan menurut gue salah satu plot hole yang ditutupin adalah kenapa sih Mikasa itu selalu ngelindungin Eren. Kenapa Levi itu selalu ngelindungin Eren dan itu akan terjawab semua di final season part 1 ini gitu. Dan kalo balik lagi tadi ke yang pada pro dan kontra Mapa nyalahin Mapa dan lain sebagainya. Dan menurut gue ya itu udah jadi yang terbaik sih dengan deadline yang bener-bener singkat banget. Dari Attack on Titan ini adalah salah satu karakter yang kita kehilangan banget. Itu ada Sasa. Itu salah satu karakter penting sebenernya di Attack on Titan. Dan walaupun gue sempet baca atau denger isunya dulu. Sasa tuh sebenernya udah pengen dibuat meninggal gitu. Atau mati di animenya ini di season 2 apa season 3 gue lupa gitu. Dan akhirnya dia penembakannya pun terjadi di final season 4 ini gitu. Dan menurut gue pribadi ya gue gak kena feelnya ketika Sasa mati itu gue gak kena feelnya. Gak tau kenapa apakah emang gue gak baca manganya ya gue belum baca manganya. Apakah di manganya juga hanya sekilas begitu aja. Atau memang kayak gimana gitu. Karena menurut gue salah satu akibat terburu-burunya ini jadinya ada beberapa karakter yang sedikit tersiasiakan gitu. Salah satunya Connie. Gue sempet baca tuh dikit-dikit Connie itu salah satu karakter yang bener-bener intu banget sama tim Eren ini. Tim Eren tuh maksudnya kayak Squad Legion ini. Sama bangsa Eldiannya sama dia sebagai apa ya tentaranya lah gitu loh. Di final season part 1 ini Connie tuh gak terlalu keliatan kalo dia tuh bener-bener menjiwai atau bukan menjiwai sih. Lebih tepatnya kayak gila gue nih darah gue untuk tentara ini nih untuk bangsa Eldian. Untuk Mikasa, untuk Armin, untuk teman-teman gue nah itu gak keliatan gitu. Nah mungkin itu salah satu karakter yang akhirnya sedikit tersiasiakan lah gitu. Nah selanjutnya kalo bahas final season part 1 menurut gue pribadi ya. Jujur gue menikmati banget, enjoy banget cuma di 5 episode awal. Apakah budgetnya di 5 episode awal itu bener-bener besar sekali yang endingnya di episode-episode terakhirnya tuh sedikit terlihat aja. Kalo gambarnya itu kayak dua foto yang berbeda gitu tinggal di kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan dengan dialog gitu. Dan itu yang ngebuat gue terkadang nonton Attack on Titan di final season ini sambil main HP gitu loh. Gak terlalu fokus karena ya kurang aja sih kayak gitu. Cuma terlepas dari itu mungkin salah satu faktor kita yang nonton Attack on Titan udah banyak elemen surprise tapi sedikit biasa aja karena spoiler tuh bertebaran. Menurut gue pribadi spoiler bertebaran ini menjadi salah satu hal yang ngeselin banget yang harusnya menjadi surprise tapi jadi biasa aja. Apalagi manganya tuh udah selesai dan final season-nya part 2-nya akan tayang masih di bulan Desember gitu. Udah gue sih udah pasrah kalo mau kena spoiler ya sudah lah gitu. Nah Attack on Titan balik lagi menjadi salah satu anime favorit gue. Kenapa? Karena ini politiknya tuh dapet banget. Kalian tuh bisa ngerasain politiknya juga tapi masih bisa ngerti tentang politik karena gue salah satu orang yang kurang suka banget sama politik gitu. Bukan kurang suka sih kurang ngerti lebih tepatnya. Jadi ketika ada anime atau film politik tuh gue sedikit menghindarinya. Tapi Attack on Titan ini bisa mendeliver politik itu dengan baik gitu. Adegan fight scene-nya gitu. Titan antara manusia itu gue suka banget. Motivasi setiap karakter dalam mengambil keputusan itu gue suka banget. Salah satunya Eren. Eren adalah salah satu karakter yang sebenernya gue gak suka sama karakter Eren karena terlalu arogan. Gue ngerasa kayak kalo dia karakter ini mati di season 2 atau season 3 kayaknya yaudah deh gak apa-apa gitu. Tapi yang paling gue suka di karakter Eren ini adalah motivasinya. Dia benci Titan. Dia benci Titan dari awal dan sampe akhir dia tetep benci Titan. Cuma caranya yang beda. Perubahan karakter Eren dari protagonis menjadi antagonis yang dikeliatan di final season ini itu bagus menurut gue. Dan disini Armin mulai bertindak juga itu juga bagus menurut gue. Jadi menurut gue disini tuh banyak banget perubahan karakter yang di delivernya dengan baik sebenernya. Gitu gak semua karakter yang tadi gue bilang terbuang sesia tapi ada beberapa karakter inti yang menurut gue jadi salah satu perubahannya itu gue suka banget. Kayak gitu. Dan mungkin salah satunya kita bahas Levi nih terakhir gitu. Levi dengan Zeke. Dimana sebenernya karakter Levi ada karakter yang paling disukain. Gitu gue gak tau kenapa baca juga Levi tuh mungkin lebih populer dibandingkan sama si Ereh. Ereh Yegah. Tapi ya menurut gue salah satu karakter yang paling disukain tapi dia tuh sebenernya gak terlalu berpengaruh banget sama cerita. Dia tuh hanya seorang tentara yang jago aja. Dia gak mimpin ya mimpin juga Haji gitu. Dia tuh salah satu tentara yang jago dan ya udah tapi populer. Nah itu mungkin salah satu karakter yang bisa jadi akhirnya jadi penting juga. Nah kurang lebih final season Attack on Titan menurut gue itu sih. Tetap menurut gue jadi skorinya itu 8 per 10. Tetap jadi best anime favorit gue juga. Walaupun kalau misalnya ada perbandingan dari season 1, 2, 3 dan 4. Season 4 ini adalah kedua terakhir. Menurut gue pribadi gitu. Gue menilainya bukan dari segi animasinya doang. Tapi dari ceritanya kalau digabungin satu ya jadi 8 per 10. Kalian tetap wajib banget nonton Attack on Titan. Tadi gue bilang semua banyak-banyak temen-temen gue yang akhirnya nonton Attack on Titan. Tanpa ibaratnya dia gak suka anim tapi tetap nonton. Dan itu bagus jadi ngebuka para perwibuan ini untuk masuk ke dunia anime. Karena akan banyak banget sebenernya anime-anime bagus selain Attack on Titan itu sendiri. Kalau dari gue reviewnya Attack on Titan Final Season itu aja sih buat kalian nih. Gue pengen banget komen-komen di kolom komentar kira-kira reviewnya tuh kayak gimana. Apakah kalian suka? Apakah kalian ada yang kecewa? Pokoknya tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, Youtube-nya Movie Freak. Follow sosial medianya dan jangan lupa follow TikTok-nya. Segitu aja review dari gue. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!